Terima kasih. 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 Nah, comment palette ini kita pakai softcardnya tanda tanya ya teman-teman ya Jadi shift, kalau di sini softcardnya shift tanda tanya nanti akan muncul comment palette seperti ini Atau teman-teman bisa masuk ke bagian menu edit ya, view Di sini ada comment palette, nah ini dia Cuman saya juga masih bingung nih, ini fungsinya apa satu persatu seperti ini Ini banyak, ini atribut-atribut yang parameternya banyak banget nih Oke, itu sebenarnya kalau ini sih Pak, kalau saya baca ya Kalau di sini tuh Jadi sebenarnya comment palette itu, ini tuh buat pintasan sih Buat pintasan buat kita melakukan suatu tindakan ke objek yang kita pilih Atau kita mau misalkan export ya, tinggal diketik aja di situ export Daripada misalkan gerakin mouse buat nyari, nah itu sebenarnya comment palette ini buat menyingkat proses itu Bisa dicoba misalkan bikin dokumen terus rotate gitu Jadi ini semacam perintah ya Perintah yang kita gak perlu cari-cari lagi ke menu, ke apa gitu ya, tinggal semacam search ya Search perintah lah Iya Oke Cakep kayaknya nih ya Dicoba aja biar gak penasaran Dan kalau saya baca sih, di sini tuh perintahnya tuh bisa di Apa, di Masa itu Maksudnya gak cuma rotate gitu doang Jadi misalkan mau ngumpuk perintah itu bisa Maksudnya ngumpulin perintah apa Di kombinasi ini nanti bisa Hmm, di sini ada berbagai macam pilihan ya Object to pack misalkan Oh, atau kita rotate tadi ya Oh Kalau kita klik objek persegi misalkan Kita gunakan Ini ya, transform Ini kita isi parameternya bagaimana nih, Mas Rani-nya ini Oh, bentar Ini kalau kita input misalkan 90, apakah dia akan berputar sejauh 90 derajat atau 60 mungkin Gimana Ini belum Belum begitu paham dengan fitur ini saya sepertinya Coba di klik rotate tadi Hmm, klik Hasilnya akan seperti ini Terus di klik 40 gitu Empat puluhan yang tertua ini Ini derajatnya Ini derajatnya Ya, ini inputan itu Pak Di enter Di enter ya Oke, ini langsung Berputar ya dia Sejauh 40 derajat Keren ya Jadi kalau biasanya kita secara insting ya Kita rotasi dari sini ya Dari transformnya Keren, keren Jadi kita biasanya rotasi dari sini kita bisa langsung isi parameternya ya disitu ya Nah itu bisa juga buat apa Misalkan yang dikasih misalkan snapping ya Snapping kan ada tombol buat matiin, nyalain tuh Nah misal pakai command palette ya tinggal di klik snapping gitu Terus di apa Nanti bisa di klik on atau off Ini mungkin bermanfaat buat temen-temen yang gak begitu hafal fitur-fitur yang ada di Inkscape ini sepertinya Kalau mereka yang sudah hafal kayaknya gak begitu ini sih Karena kalau yang mungkin masih baru, aku butuh fitur rotasi misalkan Dia gak tahu nih posisi rotasinya ada di mana Nah itu dia bisa pakai command palette ini tadi nih Terus ada parameter-parameter yang bisa di inputkan juga disitu Jadi kalau disini kita kan gak bisa nginput harus masuk ke menu ya Ke transform ya Nah betul Edit misalkan kita masuk ke objek transform Nah kita kan harus masuk ke transform nih untuk merotasi dengan kebutuhan misalkan 40 derajat gitu ya Nah kita kan harus masuk-masuk dulu ke sini Nah kalau kita menggunakan command palette kita gak perlu lagi masuk-masuk ke sini Mungkin kalau menu-nya terlalu banyak akan ribet ya Nah kalau sudah buka dialog banyak ini terlalu ribet Jadi ini sangat instan banget Jadi kita pilih search, rotate, selesai Kayaknya disini juga pilihannya banyak banget nih, lengkap kayaknya ya Kayaknya hampir semua fitur tercover sih Harusnya ya Semua fitur tercover ya Oke Ya disini cukup, saya lihat cukup banyak banget Coba klik JPG ada gak Pak? JPG 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 disini lebih ke buka berkas Kayaknya buka berkas yang sudah pernah kita buka sebelumnya nih ya Kalau export, ID-nya apa aja? Atau JPG Nggak ada, export ya Export ID, export area Oh belum Export ini lumayan banyak Export area, export file name PNC Disini belum ada JPG Kan JPG nanti dari file name-nya Pak File name Export file name ya Set export file name File name-nya Tapi ini untuk nge-set nama aja kayaknya ya JPG saya kasih nama persegi Lalu enter Nah ini mungkin kita bisa buka di bagian control zip E ya Ini masuknya ke sini mungkin Oh enggak, enggak masuk dia Terus gimana? Ini tadi export file name Export file name Harusnya itu tadi export file name nge-set nama kayaknya ya Harusnya sih Export file name disini Disini enggak ada keterangan ya Biasanya kan ada tuh Apa nanya, tool steps-nya ya Oh ini ada di bawahnya Paling atas tuh Export apa ya Paling atas tuh Paling atas disini export ID Kita coba ya export ID ya Kan belum tahu tadi ID-nya Pak Anik Pasti di-set dulu ID-nya Kita set Ini gunanya untuk mengeksport atau menamai enggak sih ini sebenarnya Kita coba ke bagian objek properties dulu deh Kita lihat namanya ini ya Reg 870 ya Kita ganti aja persegi mungkin E-set dulu ya Kita Export select ID Kita kasih nama Kotak mungkin Enggak dong Kalau export select ID ya Isi namanya dulu Pak Anik Ya kita Apa tadi Ini akan ID kan sudah kita ganti nih Terus kita export Kita klik enter Nah ini masuknya kemana nih Seperti ini Ini masih Apa ya Masih membingungkan ya Fiturnya Jadi Mungkin perlu tambahan ya Mungkin perlu tambahan semacam Tool tips ya Oh ini cara penggunaannya bagaimana Supaya Teman-teman ini pengguna Inkscape ini bisa lebih paham Seperti Status bar Kayak di bawah ini kan Oh cara penggunaan rectangle itu seperti apa Misalkan dirotasi ya kan Select click Nah shift plus click Jadi orang tahu cara penggunaannya seperti apa Oh gini-gini Halo Ya Pertama export type dulu Export type Ya tipe export Nah itu Itu tipenya misalkan PNG Oh gitu Kita coba ya PNG JPG ya JPG atau PNG Kira-kira PNG PNG Nah dia sekarang lagi Kayak ngepen value-nya dulu dia Terus buka lagi yang komen tadi Misal kalau apa export file name Export file name Dicep aja File name Sudah-sudah saya klik ini export file name Kita kasih nama Apa nih kira-kira nih Damparnya bisa ya telat ini Oh telat ya Kotak itulah ya Setelah itu Enter Enter ya Ya Oke Export do Si standartannya export do ya Do export ya Do export nih ya Hilang nih Mana dia Atau sudah langsung ke export ya Oh ini sudah ganti nama dia ya Otak ya Disini sudah kayaknya sudah ke export Kita coba masuk ke bagian boom Coba ya Boom Mana tadi ya Oh iya Profes Otak Oh ini sudah masuk dia disini ya Cuman dia langsung formatnya page ya Formatnya page Ini memang Berarti harus ada tahapan-tahapannya nih ya Kalau dilihat Jadi ada final exportnya Jadi finalnya di export ya Berarti ini finalnya ya Jadi lainnya ini semacam ngisi parameternya ya Parameternya diisi ini Ini, 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 gitu ya Oke Kayaknya gitu Kayaknya ya Nah ini menurut Pak Nug nih Lebih efisien atau lebih lama Ini mungkin baru satu kasus ya Ini mungkin baru satu kasus Kalau yang seperti ini Kayaknya memang agak lama Tapi kalau seperti tadi Kita rotate objek Nah itu kan lebih Lebih mudah Kalau yang tadi ya Jadi kita gak perlu Gak perlu masuk ke menu-menu yang lain gitu Kita sudah langsung Kalau tadi kan kita harus nampilin menu Padahal menu kita tampilannya mungkin cuma sedikit Dialog-dialognya mungkin cuma sedikit ya Jadi dengan adanya ini lebih efisien Lebih ringkas Tapi kalau yang export ini tadi Sepertinya lebih panjang langkah-langkahnya Gitu sih Ini ada keterangan sih Ini apa In this example Can also be used repeatedly To export the update image To send file name Or produce output On the common line Jadi Kalau misalkan mau export lagi Tinggal klik do export tadi Oh gitu Jadi kalau mau update Ngapain lagi Cuma yang perintah yang terakhir tadi Tinggal do export Oh gitu Jadi bisa untuk repeat Perintah ya Pengulangan-pengulangan perintah yang sama Ini betul Ini kalau yang saya tangkap Tadi teman-teman misalkan Ini para penonton setian Penonton setia Kalau misalkan Apa punya Pandangan lain Atau udah Tidak gitu Sebenarnya Pak Nuk Mas Rania Tidak kayak gitu Nah nanti silahkan Bagikan di grup telegram Atau Di Apa Kalau mau komen ya Cuma kalau pengin aman ya Di grup telegram aja Biar kita dapat Oke lanjut Pak Nuk Biar ini Oke siap Sekarang fitur yang Berikutnya apa nih Fitur berikutnya nih Fitur berikutnya adalah Face on top of selection Jadi Kalau di Inkscape sebelumnya kan Kalau kita copy object Terus kita Nempel nih Nempel kan pasti Posisinya paling atas nih ya Ya Nah kalau posisi ini Bisa Naruh objek Misalkan diantara Objek yang lain Kayak gitu Oh gitu Oke Kalau Menurut saya ini Kalau biasanya kita copy Ctrl C Itu dia Otomatis Berada di atas ya Ctrl C Nah biasanya kita Berada di Paling atas Nah Kalau kita ingin Berada di atas Objek tertentu Objek tertentunya Ini harus diseleksi ya Nah seperti ini Jadi dia berada di antara Warna hijau Tosca dan hijau ya Posisinya Nah seperti ini mungkin Nah betul Kalau kita ingin Paste disini Misalkan di antara Warna hijau Ini Ini misalkan Warna merah aja lah Hijau dan merah Kita cukup klik Warna hijaunya saja Maka kita paste Ctrl C Maka dia berada di antara Hijau dan merah Seperti ini Nah Ini kalau menurut saya Betul banget sih Enak banget ini 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 lebih memudahkan kita Kita gak perlu Fixedown Fixedown lagi Jadi kita sudah Menentukan posisinya Sudah nih Dakep nih BTW Ini Pengaturan ini Bisa di Kalau misalkan Emang ada teman-teman Yang lebih suka Apa ya Lebih Tempel di atas Bisa di Edit Kemudian Referens Terus Behavior Selecting Selecting Nah disini Ini ada nih Paste above selection Instead of layer top Jadi ini diaktifkan Ada Ada Nah ini Coba kita nonaktifkan ya Sekarang kita paste Disini Nah dia langsung Posisinya di atas nih Jadi kalau kita gak suka Dengan fitur itu Fiturnya bisa dimatikan Ini juga keren Jadi kalau teman-teman merasa Gak butuh Wah saya gak butuh Saya langsung pengen langsung Di atas aja semua Jadi nonaktifkan saja Jadi kita kalau mau paste Meskipun kita seleksi Objek yang di paling bawah Kita paste seperti ini Dia posisinya langsung Ke atas semua Jadi selain bisa diaktifkan Juga bisa di nonaktifkan juga Kalau mau aktifkan Tinggal masuk ke Tools Behavior Selecting Dan pilih yang ini Oke saya rasa ini Memudahkan kita ya Yang cukup memudahkan Saya rasa Mungkin selanjutnya Apa saya rasa Atau sudah cukup ya ini ya Atau Atau masih belum Gimana Mas Rania Nah mungkin Mas Rania Sedikit Problem di sinyal Kayaknya nih Jadi mungkin Mungkin juga saya akan Sedikit jelaskan juga Ada beberapa fitur-fitur Yang menurut saya juga Lumayan bagus ya Yang pertama disini Ada pointer ya Pointernya Lumayan agak gede Jadi pointernya lumayan agak gede Kita bisa Ubah warnanya disini Nah disini teman-teman Sudah lihat warnanya merah Bagian outline-nya juga Bisa kita ubah Jadi otomatis langsung Kelihatan di bagian pointernya Misalkan kita mau bikin Warna Tosca misalkan Nah ini langsung pointernya Berubah warna Tosca Filmnya Outline misalkan kita ubah warna Merah marun Nah ini sudah langsung berubah Nah ini Mas Rania Sudah balik lagi nih Gimana Mas Rania Belum ya masih Ini ya Mungkin saya Jelaskan sedikit lagi ya Jadi teman-teman bisa Nah ini seperti Bikin objek-objek Seperti lingkaran Itu filmnya bisa Langsung kelihatan Jadi teman-teman gak perlu lihat Status bar Cukup lihat pointernya aja Sudah kelihatan Ini yang membedakan Antara Inkscape yang versi sekarang Dan sebelumnya Bagaimana Mas Rania Sudah on Halo Kedengeran gak Ya sudah kedengaran Wah ini yang di Youtube Jadi terputus nih Oh iya Saya ganti konos dulu Oke Ini tadi masih fitur yang tadi Pak Atau sudah ganti Ini tadi saya jelaskan Satu fitur yang Mungkin sederhana Tapi sangat membantu Yaitu Objek yang ada di sini Jadi kalau kita bikin objek itu Pointernya udah langsung kelihatan Warnanya apa Misalnya warna Tosca Kita mau ganti warna kuning Pointernya sudah berubah warna kuning Kita ubah warna merah Pointernya berubah warna merah Sederhana sih ini Tapi Kita gak perlu lihat ke status per Kita sudah langsung tahu Kalau yang tadi saya rasa sudah cukup ya Oke Cukup sih Bisa lanjut ke fitur selanjutnya Fitur selanjutnya Oke Yang selanjutnya kira-kira apa nih Di sini ada namanya Melakukan copy Cut paste di bagian dari pad Nah ini yang juga cukup menarik Jadi kalau kita misalkan Membuat sebuah objek Misalkan seperti ini ya Nah misalkan kita bikin objek Seperti ini Kita union dulu Propes Lalu kita Objek seperti ini Nah kita bisa kopas ya Di sini kalau lihat fiturnya Kita bisa kopas Jadi kita kopas Bagian dari objeknya Misalkan kita gunakan edit pad by node ya Misalkan kita kopas lingkarannya saja Kita cukup seleksi Ctrl C Misalkan kita mau kopas di sebelah sini Pointernya kita arahkan ke sini Lalu kita paste di sini Nah Jadi kita bisa langsung Kopas padnya ya Menarik ini Menarik kita bikin Di sini copy Ctrl C Lalu di sini kita Kopas di sini Ini salah satu fitur yang Menarik juga sih Misalkan bikin lingkaran Lingkaran penuh Warna Ijau Kira-kira bisa enggak Kalau antara Pad 1 Kita pindahkan ke pad yang lain mungkin Bisa enggak kira-kira ya Kita coba dulu ya Kita copy Ctrl C Lalu kita pindah ke sini Kita Ctrl V Wah Bisa nih ya Oh sepertinya enggak bisa ya Jadi harus satu Dalam satu pad mungkin Atau ini kita harus Konversi dulu ya Ini kan objeknya lingkaran nih ya Kita konversi dulu Lalu kita paste di sini Ctrl V Nah ini ya Oke Oke ya Nah ini kelihatan ya Teman-teman ya Jadi kita juga bisa Kopas Dari objek yang berbeda Nah dari objek yang berbeda Kita bisa kopas nih Nah seperti ini ya Misalkan saya bikin objek persegi bintang ya Nah kita sudah kasih objek mata di dalamnya Kita kopas lagi misalkan Ctrl C Lalu di sini kita Ctrl V ya Kita seleksi Oh ini startnya belum ini ya Belum di Harus di convert dulu ya Kita convert dulu Ctrl Shift C Lalu kita edit Pad by node Lalu Ctrl V ya Nah ini sudah langsung Masuk di dalamnya ya Snapnya kita nonaktifkan dulu Keren ya Jadi bisa langsung bikin Pad Di dalam objek Tinggal kopas-kopas Ini yang Fitur yang ketiga Mungkin fitur Saya rasa ini Fitur yang cukup menarik ya Fitur yang cukup menarik Tanya dong pak Ya Kan ini bisa Ini kan bisa Bentuk-bentuk baru nih Orang sering nanya soal ini Bisa nggak Ada fitur Shape builder Nah kira-kira ini bisa Bisa mengarah ke situ Nggak fitur ini Di manipulasi Atau Teknik Yang mirip-mirip kayak itulah Kayaknya belum sih Kayaknya belum Jadi di sini Cuma kopas-kopas aja sih Karena ini kan Ambil apa Pad dari objek yang lain kan Maksudnya di beberapa Nah jadi kayak bisa Bentuk-bentuk Jadi dapat bentuk baru Dari kumpulan objek Yang dipilih tadi Masih perobjek Cuman di sini memang Masih Sifatnya masih terbatas ya Sifatnya masih terbatas Jadi kalau Ini lebih ke Menggabungkan Objek ya Menggabungkan Jadi tergabung Di dalam satu Objek ini Nah jadi seperti ini Ini efeknya seperti ini Jadi kalau kita geser ya Kita geser salah satu Nah ini jadinya seperti ini Jadi belum bisa masuk Mungkin Dengan teknik tertentu Mungkin bisa sih Jadi shape builder ya Mungkin nanti dari sini Kita break apart Itu nanti akan Terpecah Terpecah Apa namanya file-file nya Kita coba ya Nah disini otomatis terpisah ya Sayangnya Nah ini sayangnya Tidak terpisah secara Ini ya Kalau kita break apart Biasanya itu Yang lubang Itu tetap akan lubang Ini ternyata enggak nih ya Jadi Ini semacam Kalau kita lihat Ini semacam combine Jadi Jadi dia semacam combine Kalau combine kan gitu ya Combine ya Ditambahkan objek lingkaran Di dalamnya Nanti dia tetap akan keluar Sebagai lingkaran Meskipun dia posisinya Dipindahkan ke tengah ya Nah ini dipindahkan ke tengah Itu dia Tidak akan Apa namanya Tetap lingkaran Jadi yang hilang separoh Enggak termasuk Jadi belum bisa dikatakan Untuk masuk ke shape builder Saya rasa masih belum Sebenarnya kalau shape builder Itu teman-teman Bisa pakai teknik division Enggak sih sebenarnya Iya benar-benar Division itu bisa Mungkin kalau belum tahu Division itu Kita memotong objek itu Dengan garis Memotong objek dengan garis Atau dengan offline Prinsipnya seperti itu Nah mungkin kita masuk ke Fitur selanjutnya ya Mungkin ya Apa ini sudah cukup Kira-kira Cukup-cukup Pak Cukup ya Kita masuk ke fitur selanjutnya Apa nih Fitur selanjutnya nih Ada fitur Pasteur tag As SVG data Ini kayaknya agak complicated sih Jadi kayaknya text Tapi sebagai data SVG Ntar saya cek Pasteur text Menjadi SSVG Tidak ada dikasih Tidak dikasih Tambah juga sih Soalnya Tidak susah juga kita Kita buat Mungkin bisa di Set Pre-produce-nya Pertama gambar Sebuah kotak Kemudian Several Kemudian Set editor Oh ini lebih ke Ini sih Pak Tidak yang Di Apa Yang Tampilan kelihatan Gini Jadi bisa kita skip aja Gak apa-apa Kita skip aja ya Oke kita skip dulu ya Kita lanjut ke fitur Selanjutnya mungkin ya Ada outline Overlay display mode Oh Outline overlay mode Nah ini yang cukup Cukup Ini sih cukup Saya rasa cukup Membantu juga ya Mungkin saya akan coba Buka File saya Mungkin yang Bulu ya Nah ini ada Outline ya Outline mode ya Jadi kita bisa masuk ke menu View Display mode Outline as overlay Jadi ini Salah satu fitur yang Jadi kita bisa lihat Outline dan Gambarnya ya Nah ini sayangnya Kalau punya saya agak ngeblur ya View Display mode Outline Outline seperti ini Outline overlay Atau mungkin kita coba Gambar baru ya Oh disini Image nya dia Kita coba ke Preferences dulu Entering Entering Kita masuk ke Mana import Image Image in Outline mode Nah ini harus diaktifkan dulu Sepertinya ya Ini harus Restart ya Kita coba Kita coba buka Oke Nah ini Outline overlay Outline overlay nya Kita coba Bikin Kalau misalkan kita bikin Vector Vector tuh ya Nah kita bikin Vector Kita aktifkan View overlay Modenya Itu bisa kelihatan Di bagian Outline Tapi Bagian background nya Juga tetap kelihatan Jadi kita bisa Tidak perlu repot-repot Untuk bikin Transparansi Dan lain sebagainya Misalkan seperti ini Kita kasih warna Ini kalau kita Outline overlay ya Ini versi normal Outline Outline saja Tanpa filter Visible hairline Outline overlay Mungkin ini harus Diaktifkan dulu Lendering nya Import image nya Nah ini harus kita Update kan Nah ini offline overlay Ini kita Enggak Melihat Perbedaan ya Feel nya Kita kasih warna ini Terus ini kita kasih Mungkin ada pengaturan tambahan Mungkin ya Kita coba Pengaturan tambahannya Oke Kayaknya memang tidak ada pengaturan tambahan Tapi disini tampilannya masih Sama seperti outline ya Control 5 Control 5 lagi Outline Filter Outline overlay Masih sama tampilannya Apa yang membedakan Ini saya juga masih bingung nih Mungkin teman-teman ada yang tahu ini Perbedaannya antara Outline overlay Dengan Outline Biasa nih Jadi disini seharusnya Dia bisa menunjukkan Warna sebenarnya nih Seharusnya ya Iya kalau yang Apa Yang overlay Apa yang Tone overlay ini Outline overlay display mode Itu Kayak warna yang jadi agak transparent gitu loh Pak Tone-nya turun Opacity-nya harusnya turun Cuman di tempat saya Tone-nya Mungkin ini Pak Perlu diaktifin dulu Pak Di edit Reference Edit Reference Rendering Rendering kita masuk Outline overlay opacity 50% disini sudah Udah 50% ya Iya Atau kita turunin dulu ya Dari 50 Menjadi 25 Misalkan Apa gak Dinaikin dulu aja malah Biar kelihatan bedanya Oh dinaikin ya 100 ya Iya jangan lah 90 90 ya 90 Oke Kita plus dulu Nah gak begitu kelihatan perbedaannya ya Atau perlu di restart nih ya Pakai warna yang lain tetap juga ya Kita coba pakai warna lain Misalkan Orange ya Control 5 Outline overlay masih sama Oke Atau kita simpan dulu Control S dulu ya Control S Biasanya harus disimpan dulu nih biasanya nih ya Boom Disini coba overlay Oke Kita shift Kita close dulu Kita buka Sembar kerja baru Coba overlay Nah ini ya Kita coba View Display model Outline overlay Mungkin kayaknya ini ada Ada apa ya Galap ya Di saya bisa ini Pak Di Rania bisa ya Mungkin di komputer saya Mungkin ada book mungkin ya Tapi kemarin saya coba di Versi beta Itu bisa sih sebenarnya Yang ini saya belum coba Yang versi Yang Relis terbaru Bisa ya aman sih Aman ya Masalah mungkin ya Kalau saya coba Bikin baru dulu Dokumen Ini kita Mungkin banti foto Dari Bukan foto ini Oke Kita preferencesnya Kita aktifkan Rendering Oke Terus Disini 90 Saya banti 80 aja Oke Kita coba Gambar Kita view Display mode Outline overlay Nah ini ya Masih Masih sama Berarti Di Kasus di tempat saya Sesuanya Ada book ya Oke Oke Ini harusnya transparan Ini harusnya ya Harusnya Transparan Harusnya ada gambar Ada warna Cuman lebih turun Turun opacity-nya Harusnya turun opacity-nya View display mode Offline Sama 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 Oke Saya memang Lagi ada Sepertinya Oke Mungkin Mas Rani bisa share Ininya Yang Yang hasilnya Berhasil Di Mas Rani Sebentar Kita coba Lihat ya Hasilnya Seperti apa sih Sebenarnya Penggunaan dari Outline overlay mode ini Ini sebenarnya Fungsinya Lebih memudahkan kita Untuk Tracing ya Untuk tracing itu Lebih mudah Jadi kita bisa tahu Lakar belakangnya Seperti apa Terus Feel yang kita gunakan Seperti apa Kalau sebelumnya Hanya sebatas Outline aja Kalau sebelumnya kan Kelihatan Rupet gitu ya Garis-garis Kalau ada fitur Seperti ini Kita tinggal Shortcut aja Kalau disini kan Shortcutnya Control 5 Kita tinggal Merubah mode Tampilan Outline nya Seperti apa Kelihatan pak ya Oke kelihatan Ini misal saya Ada Ini kan kalau Misal Warnanya Saya kasih sama Gini Kan gak kelihatan Ada Berapa objek Katanya Cuman satu doang Tapi Ini Tampilan Tampilan Overlay Oke Jadi objek Outline-outline nya Kelihatan Warnanya juga Kelihatan transparan Ini yang suka Vektor motret Kayaknya lebih Membantu Saya dulu juga Sering pakai fitur ini Di Adobe Illustrator Dulu ada fitur ini Jadi Kita bisa langsung Merubah ke mode Outline Itu tinggal Sebenarnya Tinggal klik Layernya aja Sih Layernya Ini kalau Belik Nah Ini kan Pakai shortcut aja Sudah cukup Control 5 Ya kan Oke siap Oke siap Nah ini Ini Apa Bisa aja Ukuran Hables Bisa diset Bisa disetting Jadi ini Apa ini Yang Coba bikin Apa Bikin Parsegi dulu Oke Ada dua Parsegi Car sama Kecil lah Biar gampang Warnanya Dibedain Terus dipilih Semuanya Dibilih semuanya Terus di klik Diklik ke objeknya Diklik ke objeknya Diklik ke objeknya Oh enggak diaktifin ya Control shift A dulu Pak Control shift A Nah yang Mana nih Control shift A Ini apa Control shift A Alignment Distribut and alignment Oh alignment Alignment ya Kita masuk kemana nih Alignment Nah ini wah Terlalu banyak Nah itu Align Yang ada tombol Di bawahnya Align itu Ini ya Ya itu diaktifkan dulu Oh gitu Nah ini handle namanya Ini kita buat Atur posisi Langsung di tempatnya Jadi enggak perlu buka Jendela Align Align Jadi jendela alignmentnya Enggak perlu diubah Enggak perlu dibuka Kita sudah bisa langsung Mengatur alignmentnya Di sini Misalkan kita Pindah ke kiri Pindah ke kanan Pindah ke atas Pindah ke bawah Pindah ke bawah Pojok bawah Nah ini kan Di fitur Di release sebelumnya Sudah ada nih ya Ya Cuman di release yang ini tuh Bisa di Ukurannya bisa digedein aja Handlenya kan Kadang itu kan Ada yang pakai layar gede Kelihatan kecil Handlenya Jadi kan Oh gitu Nah ini bisa disetting Ukurannya Ukuran handle-nya Cara pengaturannya Masuk ke preferences Ini pasti Betul Kita cek di bagian preferences Maksudnya Biasanya ke behavior Maksudnya di interface Oh interface ya Kita cek di bagian interface Handle size Handle size ini ya Oh ini ada 3 Kita perbesar Oh iya Kelihatan lebih besar ya Sekarang ya Handle size ini Berpengaruh ke Anu gak ya Ke Pack gak ya Nah Apa handle-nya Pack juga itu Besar juga gak Atau hanya sebatas Untuk transform aja Dicoba aja Kita coba ya Kita coba dulu ya Kita berpengaruh ya Oh iya Ini kelihatan lebih gede ya Nah ini lebih enak juga sih Kalau lebih gede ini Nah ini ya Nah ini lebih gede ini Saya aktifkan dulu handle-handle nya Nah ini kelihatan gede Kita coba preferences nya Kita turunin disini langsung Oh bisa ya Disini ya Kelihatan banget ya Perbedaannya ya Nah ini buat yang layar monitor nya gede Tapi handle-nya kelihatan kecil Itu bisa diperbesar disini Cakep nih ya Jadi gak hanya fitur Gak hanya di bagian transform nya aja Yang kelihatan gede Tapi handle-nya juga kelihatan gede Cakep Cakep Kira-kira nih Sudah cukup Atau kita pindah ke next fitur Lanjut ke fitur selanjutnya Lanjut ke fitur selanjutnya Oke Ada fitur apa nih selanjutnya Kita coba Ini Kalau misalkan kita Apa Undang orang ke sini Boleh gak pak Kita bagikan link Boleh 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 Saya rasa Biar bisa lebih interaktif Saya rasa Oke Saya bagikan aja Kalau betulnya Mana-mana tadi Mungkin mereka juga punya Gambaran Oh ini Ini sebenarnya Untuk ini loh Sebenarnya Bisa Jadi teman-teman Juga bisa share Karena mungkin di youtube Terkenal juga nih Ini tukang Apa Tukang live stream nya Kita Yutan ini Mungkin saya bagikan juga Oke lanjut pak Karena ini toh juga direkam Jadi gak masalah Oke siap Ini handless tadi Udah Ini Ini agak Susah juga nih Apa Karena fiturnya Yang ini ada ya Fitur yang dihapus Jadi Guide Guide position Can now be defined With higher precision 5 digit After decimal separator Instead of 3 Jadi Ini kayak buat Yang suka Desain yang presisi Biasanya buat Yang buat potong-potong Nah ini Apa kayak Gate Gate line itu Baris bantu Itu tuh Nah ini bisa Lebih presisi Karena bisa Nampung 5 digit Setelah koma Oh gitu Hmm Tapi Yang di Tweak or spray tool Itu Dihapus Eh no longer be move Using the tweak tool Jadi gak bisa Dipindah lagi Pakai Kalau Biasanya kan Garis-garis bantu itu Bisa dipindah-pindah Pakai tool apa aja Bisa kan ya Ini Dipindah pakai Tweak atau spray tool Cuman bisa dipindah Pakai milk sama Selektor tool Oh gitu Jadi kalau kita bikin Drive Itu sudah Tidak bisa lagi Dipindah-pindah Dengan menggunakan Tools yang lain Oh iya betul Jadi harus menggunakan Selection Sama Selection Sama edit Pad by note Sama posisinya Ini tidak bisa digeser Dengan tingkat presisi Yang lebih tinggi Jadi digitnya terbatas Tiga Ya tiga ya Tiga digit Kalau yang belum Yang tiga nih Tapi kayak Versi Lima digit bisa Oh gitu Jadi lebih presisi lagi Oh disini memang Ada lima nih Satu dua Tiga empat lima Kelihatan ya disini Kalau yang sebenarnya Cuma tiga doang Oke Jadi Jadi kita bisa atur Misalkan kita pilih Nol ya Angglenya Nol Disini kita atur Menjadi posisinya Misalkan Enam puluh Toma Nol 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 Satu Misalkan Nah dia akan posisinya Berpindah ya Kesini Oke Jadi lebih Desimalnya Lebih banyak Jadi lebih akurat Betul Cukup 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 Anak mesin Oh iya Bener nih Anak mesin Anak cat Anak auto cat Ini biasanya Sukanya yang Presisi Presisi Kalau 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 Nggak Sembilan Dikit Lega Pak Bener 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 Selanjutnya Ini Apalagi Ini Tuls yang Ada Perbaikan Juga di Kaligrafi Tool Kaligrafi Tool With much Increased Precision Sama sih Presisinya Juga lebih Ditambah Presisinya Ditambah Sama sih Yang kayak Tadi Terus The entry Field of Mask Has been Moved To Right Jadi Ini Juga Bisa Support Karakter Yang Nulisnya Dari Kanan Kiri Kaligrafi Tool Kaligrafi Tool Kaligrafi Tool Yang Buat Gambar Ini Kan Nah Jadi Itu kan Ada Pengaturan Masanya Kan Perbesarannya Bisa Kita Atur Ini Masa Ini Masanya Ini Ya Tuhan Gak Gak Perlu Dicek Juga Gak Bapak Soalnya Ini Kalau Misalkan Pak Nuk Pak Apa Itu Laptop Dengan Apa Dengan Dukungan Bahasa Yang Ini Pas Kali Bisa Poses Sesuaikan Dia Oh Gitu Kita Lanjut Ayo konektor tool konektor tool ini fitur ini sebenarnya jarang saya pakai sih konektor tool ini tapi mungkin buat teman-teman yang suka bikin diagram ini sangat ngebantu banget ya apalagi kita bikin misalkan ada berapa nih ada banyak nih ya warna agak beda dikit lah disini konektor tool kita koneksikan ke sini kita koneksikan ke sini jadi kalau objeknya kita geser Oke jadi lebih real time sebenarnya sih fitur ini sudah ada sih sebelumnya ya cuman sekarang lebih real jadi kalau kita geser dia ikut geser ya kalau dulu baru dilepas baru geser kalau sekarang lebih smooth ya lebih smooth kita geser kemana saya sudah kelihatan ini menarik nih Nah itu apa konektor itu bentuknya apakah garis lurus kalau dulu sih seharusnya bisa jadi tepuk kita bisa ini ada pilihannya nih opsinya nih coba enggak tahu ini fungsi apa enggak ya di sini ya coba saya sih bisa Pak bisa ya kita coba pakai yang inilah Oh oh bisa ya ini bisa Oh nggak bisa nggak nyambung lagi dulu kita paskan koneksinya Oh oh bisa ya nah ini ya jadi ada berbagai macam pilihan yang bisa teman-teman gunakan ya oh bisa apa ok ya Hai coba eh misalnya dulu saya ganti hai 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 oke ya ketebalannya sepertinya bisa ya kita set misalkan 10 nah ini bisa ya mungkin kalau markingnya juga mungkin bisa ditambah kayaknya kita coba dulu ya makinnya kita pakai misalkan yang endingnya saya bisa pilih panahnya pilih yang belakang atau yang depan mencari ukurannya yang pas aja sih ini kata kecil nah itu banyak pilihannya ya nah nih terus kita pilih lima misalkan nah ini cakep nih ini sih Pak enggak cuman dipakai buat diagram sih ini temen-temen yang apaan desain ini bisa buat apa dari pandu juga kalau nomor ini kalau diklik naranya kemana itu saya bikin flownya Oh jadi bisa buat alur untuk UI ya betul-betul cakep videonya kalau di bagian komputer sih namanya itu saya blue cat di biasanya iya blue cat ini paling sering digunakan nih kalau dulu kalau misalkan ini objek gimana ya gimana Pak gimana saya penasaran kalau misalkan objeknya banyak terus di grup apakah di dalamnya gitu ya Nah seperti itu coba ya kita coba ya kita misalkan tambah teks Hai di-grubah aja Hai Oh masih masih bekerja ya jadi meskipun teman-teman sudah bisa tampilan desainnya sudah oke misalkan itu bisa langsung dikoneksikan ya meskipun ada banyak ada banyak objek pun enggak ada masalah saya langsung konek kalau dulu sih menggelikan itu kan yang melengkung kalau dulu itu bisa muter-muter lagi kalau gitu ya jadi jadi sudah bagus-bagus desain terus digeser satu berubah semua ini kacau kayak gitu ya bentuknya bisa kurva enggak dari siapa atau harus sudut cipu gitu kalau disini ini pilihannya orang tahu ya ini kita coba dulu ya kalau disini garis ya garis ya kurvatur tuh bisa kita kita coba batu nomor 2 naikin misalkan 2 misalkan Hai terdiri Hai kurvaturnya kita pilihnya sudah enggak 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 Hai atau bisa pantai kan mestinya yang pakai yang siku tadi kok pakai yang siku ya Iya coba pakai yang siku ya enggak 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 atau bisa dieditnya ya kita edit dulu ya 5 misalkan jadi 10 itu apakah berubah Oh ini melengkung ini ujungnya sini ini dunia yang melengkung ya kita coba ganti mungkin supaya lebih besar 50 nah ini dia jadi bisa melengkung lebih takat ya betul-betul-betul Hai oke parameternya banyak ya kurvatur kalau spasi ini apa nih spasi ini sebab pakai 50 misalkan Hai enggak kelihatan ya oke tapi overall sih cakep sih tinggal dieksplor lagi sih ya betul-betul oke oke prinsipnya yang ini teman-teman yaitu kalau teman-teman geser itu secara real time dia bergeser kalau sebelumnya ketika dilepas baru dia pindah posisi ini paman bayu ngangkat tangan ada apa paman bayu Hai atau mau tanya atau emang kepencet ya sengaja Oke ini yang tadi udah di coba notul tadi udah dicoba ya yang kulit tadi Oh ya notul tadi sudah dicoba di awal Hai nah ini ada update lagi di pen pensil tulwa pen pensil tulwa ini kita pakai pen pensil pen pensil pen pensil pen pensil pen pensil pen pensil ya ya yang pakai yang Hai jadi apa nih fitur terbarunya dari pensil ini punya fitur namanya new skill option Hai coba paketnya yang ini pak yang terus triankin Oke kita paket yang Si pake triangle ini ya smoothingnya mode-mode triangle ini, kok tidak muncul di tempat saya ini iya kok nggak muncul ya, oh salah-salah, ini mungkin apa sih Oh ini bezier nih, ini yang pencet tool, P biasanya, P, 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 P seharusnya ini pencet tool ya, oh ini, 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 anunya saya pencet nih apa namanya, pressure-nya, pressure-nya saya pencet, jadi pressure-nya nggak usah dipencet supaya keluar nanti, pressure-nya ini untuk yang pakai pen tablet jadi skillnya bisa kita atur ya di sini oh biasanya kita ngaturnya di part effect skill ya ternyata di sini kita bisa atur lewat sini ya misalnya saat 10 ya Oke filmnya saya buang dulu Hai asal hai 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 selalu dulu cancel Hai pilih Hai betar lagi oke siap ya nah coba sekalinya sekarang dinaik turunin ganti jadi 50 jadi sekarang di kontrol barnya sudah lengkap kalau dulu kita ngaturnya di part effect dulu kita ngaturnya disini jadi disini ada ukurannya dulu, sekarang mungkin udah gak ada disini ya udah gak ada disini, jadi mungkin dipindah ke kontrol bar biasanya coba tekan N oh iya, and ini and ini untuk memperbesar ini bukan width sih sebenarnya ini untuk membuat dinamis aja dinamisnya tapi skillnya sebenarnya bukan disini kita coba pensil lagi kalau skillnya berubah 14 ini enak sih kalau misalkan bikin yang apa gambar-gambar yang pakai apa garis pinggiran gitu biar sebaliknya kan bisa diatur dengan lebih mudah betul jadi biasanya teman-teman ini suka bingung ya biasanya oh ini ngatur kalau sudah terlanjur bikin ini ngatur ukurannya dimana itu ternyata biasanya sih di ini di part effect ternyata sekarang disini sudah bisa kita atur 10 kita atur 6 bisa lebih atau 20 jadi gak perlu buka part effect lagi sekarang oke lanjut pak oke selanjutnya tools apa nih yang baru nih selektor tool selektor selektor nih paling dasar paling dasar nih kalau sebetulnya kalau misalkan nyentuh objek kan belum tentu nyelek kan kecuali objeknya tersentuh secara sempurna objeknya berada di dalamnya kita klik and drag seperti ini betul kan harus objeknya ada di dalamnya itu kan harus ada di dalamnya kita sekarang bisa kita bisa milih misalkan objeknya cuma ke single doang tapi ke select oh gitu ya oh ya ya kita ya betul ini ya kita pilih ini nah itu teman-teman bisa pilih disini tanpa harus terus lari keseluruhan cukup disenggol aja ya nah seperti ini sudah langsung terseleksi tapi ini fiturnya yang harus terseleksi disenggol aja disenggol-senggol gitu tapi enggak usah misal pertama nyenggol yang kuning terus senggol yang merah ini tadi ini tadi ya cuman yang kuning doang yang kenal yang kuning doang yang kenal yang kuning doang ya karena c2 enggak bisa ya tadi saya bisa kayaknya kayaknya memang perlu tambah shift nah tambah shift seperti ini memang tapi memang di keterangannya ada enggak tadi saya sempat nyoba itu bisa sih oh gitu ya tapi memang harusnya harus tekan shift sih harusnya kalau menurut saya atau mungkin ada parameter yang harus saya isi jangan-jangan yang ini saya malah oh gitu ya bisa jadi ini jadi kalau teman-teman biasanya di beberapa aplikasi ya kayak di AI itu dia memang nyenggol gini aja udah seleksi ya mungkin yang sebelumnya sudah terbiasa pakai AI terus akhirnya pindah ke Inkscape mungkin masih 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 belum bisa move on nah itu bisa pakai terus ini nih kalau mau nyeleksi misalkan objeknya ditumpuk Pak ditumpuk bersentuhan gitu oke kita sentuh ya enggak jadi sampean ininya di inilah ya oke jadi di bagian di bagian belakang itu terseleksi juga jadi meskipun dia objeknya tertutup oleh objek lain itu dia tetap terseleksi nah seperti ini ya ini bisa memudahkan juga sih yang daripada nasif-nasif ini biasanya objek yang saling bertumpuannya terlalu rapat banget ya ini biasanya yang surat main faktor potret itu biasanya suka objeknya itu saling numpuk-numpuk banyak banget ya jadi seleksinya enggak bisa langsung seperti ini nah kita langsung keseleksi semua tapi kalau tidak suka bisa di nonaktifkan teman-teman ya nah tinggal di nonaktifkan seperti ini aja enaknya yang enaknya fitur-fitur di yang apa aplikasi open source gini sih suka matiin suka matiin itu dia jadi jadi kita bisa pilih opsinya oke lanjut oke kita lanjut ke fitur berikutnya nih ya star and polygon tool oke star and polygon ya kita pakai star and polygon apa nih fitur yang terbaru nih dari star and polygon nih kalau yang di versi sebelumnya kita kan enggak bisa bikin star and polygon ini pakai dua corner sekarang dua corner jadi kita minimum kemarin itu tiga ya jadi segi tiga kan lalu dua jadi apa nih kita coba ya klik and drag oh dia jadi iya semacam belak ketupat kalau seperti ini belak ketupat jajaran genjang jajaran genjang seperti ini oke ini fitur yang terbaru terbaru ada lagi dari sini cuma ini aja ya oh ini bisa diatur-atur ya bisa diatur-atur kalau kayak perspektif gitu ya iya betul oke oke cakep ya jadi kalau teman-teman pakai kotak ya pakai persegi rectangle itu kan harus ngatur di bagian bonding boxnya ya nah itu biasanya kurang presisi kalau ini bisa lebih presisi lagi ya pengaturan oke cakep ya oke ini text tool masuk ke text tool wah ini sob bantuin sob saya agak bingung ini apa narjemainya nih oh ini text in shape kalau biasanya kan kalau apa kalau kita oke ya flowchart kan pak ya ya nah ini biasa bisa udah bisa karena takkan kiri asal ngetik aja klik asal ngetik segitulah itu di klik dulu control kick jadi kita bikin shape enggak enggak ini pak eh klik dulu kita klik and drag seperti ini betul kalau ini kan kita emang bisa bikin rata-rata kiri ini kalau yang di cuman klik text biasa yang ini coba klik text toolnya diaktifkan nah itu di bagian rata kanan jadinya sekarang bisa aktif kalau dulu kan enggak bisa aktif kalau enggak model yang ada boxnya gini oh iya oh iya benar oh ini aktif jadi bisa mungkin bisa dikasih kaitan supaya kelihatan ya oke satu dua disini ini ada perbedaan nah ini di tengah ini di sebelah kanan ini di rata sebelah kiri justify juga bisa kayaknya oh enggak bisa justify ya justify enggak bisa masih iya masih enggak bisa sepertinya apa bisa harusnya harusnya bisa itu ada putih-putih di kontrol klik Pak disitu kontrol klik ya iya disitu jadi text biasa udah terus apa yang harus dilakukan udah di kontrol klik udah jadi text biasa belum sepertinya itu di text in shift text in shift oh harus di text in shift kita coba ya kita masuk ke misalkan objek lingkaran ya oh yang text ngikutin shape itu ya sob ya iya oke oke kita masukin di sini ya text oh kok eh salah ya text flow into frame oh ini objeknya di belakang di belakang harusnya nah itu sekarang bisa ini oh seperti itu ya jadi ini sudah bisa justify ya rata kiri rata kanan oh iya rata kanan ya oh iya ini kalau dulu harus pakai rubber band ya jadi harus ini ini text oh iya gitu ya kelihatan ya ini bisa kita pindah rata kiri rata kanan rata tengah ya nah apa justify jadi kalau dulu harus pakai yang ini nih ini textnya apa nih namanya apa ya istilahnya ya jadi ini kan harus rubber band ya harus di click and drag dulu ya kalau dulu kan harus di click and drag itu supaya bisa di justify di bagian shape-nya sama rata kiri atau kanan itu harus pakai ini kalau text biasa enggak bisa terus apalagi nih terus yang ini i click when i detect in shape or text on file outside our highlight not only the first as in it jika kita ngedit di bagian textnya ini ya text in shape yang tadi pak yang oh iya ini ya ini ini text in shape ya yang di highlight jadi semuanya tapi enggak cuman yang ujungnya doang itu kayaknya kotak-kotak yang melingkari itu deh pak kotak-kotak yang melingkari kotak yang melingkari objek itu loh oh ini kayak apa ya itu penandanya ya sih ini penandanya dia oh ini penandanya nih sama ini when first open wah ini udah gak first open ya agak susah nih jadi ketika pertama kali dibuka pilihan ini drop down yang pilihan font itu by default dia enggak nampilin sampelnya dulu oh gitu disini nih iya nah ini lebih enak sih karena enggak enggak bikin berat jadi thumbnailnya disini tidak muncul ya thumbnailnya ya soalnya katanya sih buat menghindari ini priest sementara priest jeneng karena tampilannya doang tapi nanti apakah bisa diatur ini supaya muncul enggak ya nanti ya thumbnail kadang-kadang thumbnail ini membantu banget sih kadang-kadang they are shown only when the drop down expand for the second time coba ditutup terus dibuka lagi terus ditutup 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 lagi oh ini baru muncul ya nah ini thumbnailnya baru muncul nih ini lebih enak sih kadang-kadang gak sengaja kepencet atau apa tapi malah nge-freeze escape-nya gara-gara penyakkan font oh gitu iya sih biasanya fontnya saya matikan dulu jadi di font manager saya buang yang tidak perlu tidak perlu yang sekarang di CLI-nya kalau jalanin escape itu ada tadi yang flat text yang saya contoh itu ada warning kalau misalkan text yang kita pakai font yang kita pasang di sistem kebanyakan kalau sudah masuk 4 digit itu ada warningnya dia oh 4 digit 4 digit seribuan berarti ya juga ada warning ada warning ada ini fontnya banyak banget ini bisa mengurangi apa performa gitu ada warning semacam itulah tapi berarti kalau masih di bawah seribu masih aman berarti ya ya mestinya masih bisa optimal masih aman masih optimal 999 nambah satu udah freeze nanti tapi dia enggak cuman statusnya cuma warning sih bukan apa bukan mungkin error gitu enggak cuman ingetin doang ingetin doang jadi kita lebih suka lebih hati-hati oh fontnya harus dikurangi atau apa gitu ya supaya lebih hati-hati aja kalau bahasanya orang-orang sekarang kan hanya sekedar mengingatkan mengingatkan oke lanjut pak oke ini ini selanjutnya dialog-dialog-dialognya ini dialog bar ya kita kita pakai dialog nah itu bisa dipindah ke kanan-kiri dipindah ke kanan-kiri coba yang untuk syeret ke sebelah sini ya oke disini ada garis bantunya nah warna hijau ya teman-teman bisa lihat disini ya nah kalau kita lepas sekarang sudah bisa kanan-kiri berarti ya iya nah ini lebih enak nih menurut saya tapi bisa atas-bawah enggak pak harusnya sih bisa soalnya kemarin saya sempat coba sih kita coba ya kliknya drag kalau dibawah sini nah ini ada highlightnya ini berarti bisa ya bawah sini maksudnya atau dibawah disini di tengah-tengahnya di bawah situ emang bisa coba aja kalau bisa kalau dibawah sini kayaknya enggak mungkin nanti penuh ini kanvasnya ketutup semua harusnya ya kita coba dulu ya oh enggak bisa nih enggak bisa hanya kanan-kiri aja ya tapi udah bisa bantu sih kan di bawah yang sebelah kanan bisa enggak di bawah yang sebelah kanan di bawah sebelah kanan bisa harusnya nah ini bisa ada highlightnya sekarang mungkin lebih ringkas ya kayaknya ya iya jadi kalau yang sebelumnya kan minimisnya kan ke kanan semua kan tetap-tetapnya tuh ini dia kayaknya lebih lebih ini juga lebih enak juga oke kayaknya ini di beberapa dialog nih kayaknya terlalu besar ya kayaknya ya iya enggak bisa diminimalkan enggak bisa diminimize lagi ya sepertinya itu kayak langsung muncul semua kenapa disembunyikan satu itu nanti mati semua enggak tapi kayak pencet apa bisa mati semua F12 kalau itu tadi kita akan F12 kemudian akan minimize ini sih fitur ini sudah ada sih di sebelumnya sudah ada langsung dua-duanya dengan F12 kalau nutup yang sebelah kanan doang di sini enggak ada pilihannya kalau dulu kan ada sih gambar segitiga nih di sini nih sekarang enggak ada kayaknya ya enggak ada sih setiap anunya per-tepnya jadi per-tep ini ini masih ini close-tep close-tep ya close-tep close-tep kita coba ya close-tep close-tep langsung semua kalau dibuka lagi dibuka lagi enggak muncul ini gimana ini buka lagi kita coba misalkan layer lagi maksudnya oh hilang hilang semua kita coba layer kita pindahkan ke sini lalu kita close notebook lagi kita buka layarnya lagi hilang jadi close notebook kayaknya nutup semua masuk dan di apa semua di apa semua dari sini seperti ini minimized kayaknya enggak ada ya di minimized ya itu yang di tengah itu apa eh bu sorry kok sekitiga titik-titik tiga di tengah titik-titik di tengah ini geser gini sepertinya oh ya oke itu juga termasuk fitur perbaikan fitur jadi enggak ngeflash lagi biasanya kalau yang di beta kita kemarin tuh sempat ini kalau digeser-geser ketinggalan warna hitam oh gitu enggak lagi flashing oke lanjut Pak oke selanjutnya apa nih tools yang terbaru nih bukan tools yang baru baru tapi ini update update kalau kita masuk ke Hai ini ini yang terbaru apa nih dari sini nih tampilannya lebih-lebih baru sih Oh ada tep-tepnya ya Oh jadi kita bisa lihat kalau dulu jadi satu nih iya ada jadi satu sekarang kita bisa lihat ini pengembangnya ya ini ya nama-nama pengembangnya yang berkontribusi nih kayaknya nih Hai langsator lisensinya gambarnya lebih gede gambarnya lebih gede gambarnya baru terus ada fitur copy version copy version yang bawah itu ini Oh yang mana yang mana yang bawah bener bawah ini ya yaitu Oh ini Hai oh versinya bisa kita copy versinya kepakainya misalkan mau laporan ini ada bug nih di escape jed versinya tersi berapa nah yang ini yang di pergi laporan Oh ngitu ya kita tinggal kopas aja di sini ya sama semacam kopas ya Hai tuh ini bisa banyak juga sih terus yang tombol ini apa nih gunanya nih Genah akan topian ada gambarnya kupu nih ya kayaknya itu buat lapor ke itu case Choose cepat di informasi debaknya itu jadi misalkan informasi mesinnya seperti apa terus spesifikasi mesin seperti apa gitu tapi kalau muncul di keluar ya Biasanya di browser ya biasanya ya buka ke teks editor jenis atau dicopy ke teks tekstur bikin apa bikin teks bikin teks bikin tekstur sana Hai teks kita pasti di sini ya Oh ini persennya nih versinya nih lagi kebawah itu masih ada enggak yang di teksnya Pak Oh oh iya warnanya masih merah ya coba buka Oh ini Oh informasi detailnya yang gitu Oh detail-detailnya ya Nah ini buat yang sering-sering nanya kenapa wajibnya bermasalah wajib bisa ini Oh ini saya kayaknya serahkan kepada yang ahlinya saja deh Hai wajib bisa mengenal tahulah cara buat deteksi wingscapnya versi berapa sistemnya apa ini wajib itu ini sistem yang keinstal di kita ya ini ya Oh gitu jadi masing-masing komputer pasti bedalah ya ya berarti ininya bisa jadi beda bisa jadi beda ya jadi ini untuk memudahkan pengembang kalau mereka membutuhkan Oh kamu pakai versi berapa ini yang digunakan apa jadi untuk memperbaiki bisa lebih cepat ya lebih efektif Hai Oke terus ada lagi lagi kalau ini mungkin udah sering kemarin juga sering ada bercandaan yang soal ini dokumen propertis dialog dokumen propertis dialog kontrol safety ini disini ya dokumen propertis ini lebih banyak apa template halamannya sekarang lebih banyak template halamannya termasuk untuk untuk format-format video format video Oh ya di sini ada nih kalau teman-teman mau bikin thumbnail video untuk YouTube kan tinggal pilih template yang dibutuhkan aja misalkan pakai yang full HD ada sudah ada lengkap nih ya Hai yang ramai yang buah-buah kemarin itu buah-buahan ikon ID card bisnis kartu lengkap ini semua ini ada lagi selain ini dokumen propertis-pertis udah yang dokumen propertis udah itu aja ya Hai lalu selanjutnya fitur apa lagi nih selanjutnya nih eh ada filter dialog filter dialog filter editor nah ini saya jangan pakai kita lihat apa sih yang terbaru di sini ketika di klik kanan pada filter di filter nulis akan muncul opsi yang disebut akan muncul opsi select Hai nah Oh gitu oke oke saya kita akan coba dulu ya kita akan bikin satu buah objek misalkan filter saya kasih Tauzian blur misalkan dropshedol hai 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 jadi kalau kita disini kita klik kanan otomatis Hai select ya Oh dia langsung menyeleksi ya jadi kalau objeknya banyak terus ada yang pakai filter yang sama nanti otomatis keselek Pak Oh gitu ini beda dengan seleksi ya iya beda dengan seleksi kita coba dulu ya Hai saya misalkan tambahkan filter Hai dan dulu Oke jadi kita klik disini select maka langsung terseleksi Oh gitu Hai jadi filter-filter apa yang saja yang kita gunakan ini biasanya kalau sudah terlalu banyak ini kadang-kadang kepala pusing nih ya hari yang mana nih yang sama dengan punya saya gitu ya ini saya juga sering pakai ini fitur ini saya malah jarang-jarang gambar ilustrasi ya jadi disini kan ada dua nih angka dua nih ini adalah jumlah objek yang dipasangi filter dropshedol gitu Nah kalau kita mau nyari nanti yang sama dengan ini tuh punya siapa sih objeknya masih yang kita pasang dropshedol ini nah itu kita sering kesulitan ternyata dengan adanya fitur ini jauh lebih mudah kita select ini mirip select sim lah ya select sim ya select sim Hai tapi kalau diseleksi nggak muncul ya di sini ya Hai nggak muncul kayaknya coba di klik tanah seleksi ngak ada di sini jadi memang kalau setel nggak bisa nggak bisa ini yang avraya Hai objek stok stekernya bisa tidak bisa struk stekernya bisa rada dia lebih ke struknya struknya sama kalau struknya beda ya X yang akannya ferr misalkan ini struknya beda ya Hai Oh style struk style seleksi semua ya kan emang Oh ini lima semua ini lima semua kita ganti menjadi dua misalkan itu coba seleksi Oh ya jadi disini ukurannya sama nih kalau kita lihat ukurannya lima ini ukurannya lima nah ini kurang nya lima ini kurangnya juga lima kalau ini saya ganti dua jadi yang keseleksi Hai style-nya cuman berdasarkan ukuran sih kan jadi yang dua rakyat enggak keseleksi biasanya tapi juga warna ini bisa sih ya Kenapa gak dimasukin ke seleksi aja Pak ya ini ya betulnya ya Nah itu jadi ini bikin yang bingung sih sebenarnya nanti tapi ngolek sempatnya jadi harusnya nanti maksudnya seleksi tapi filter tapi kan juga nanti masih bingung juga pak filter yang mana misal satu objek ada lebih dari Oh bener-bener bener-bener filternya enggak tapi di sini ada anu sih yang kita seleksi seharusnya jadi otomatis filter yang kita seleksi yang 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 terpilih seharusnya yang sama yang yang sama dengan yang kita seleksi sama seperti yang lain kalau warnanya sama misalkan lebih ini warnanya hijau kan yang terpilih di sini yang kita seleksi aja seleksi fill color ya nggak ada parameter tambahannya sudah untuk saya harusnya seleksi nanti ada semenu lagi nanti pilih kayak ada batu radio gitu yang pertama dokter yang kedua jadi yang kita mungkin lebih dari satu filter misalkan nah itu hanya juga lebih oke harusnya bisa dibikin seperti itu tapi mungkin di sini juga kita kasih jadi teman-teman juga bisa cari dari sini jadi ada dua alternatif Hai cakep lah cakep ini sering saya pakai ini fitur ini sering saya pakai ini pasti lebih ini memudahkan saya mantap ini sekarang ada ini Pak ada lagi find and replace dialog find and replace dialog bisa nge-search deskripsi sama titel atribut kita bisa search nah itu properties ada titel ada description nah itu description nah kalau ini saya jarang pakai ini ya description sama title kalau title ini untuk apa ini kita akan di apa objek ini objek properties ya ada titel Oh di sini ya saya tohnya misalkan saya ganti kotak kita cari title kenapa Oh jangan diseleksi dulu ya kelihatan Hai define Hai aku mau dipencet nih ya untuk hidup dulu Hai kenapa apa search in properties Hai itu kan ada search in Oh propertisnya ya Oh ini yang diaktifkan Oh gitu oke ya lupa saya Hai kita coba kotak ya Hai tafai mojok ya langsung ketemu ya Hai coba kita rename ini misalkan titelnya jadi jadi kita cari titelnya persegi Hai apain ya Oh harus di klik ya nggak bisa di enter ya ini teman-teman ya jadi harus di klik find ini ini jadi baru dia akan menyeleksi objek yang sudah kita ganti titelnya menjadi persegi kalau kita nanti kotak kita find lagi nah seperti ini oke nah itu termasuk misalkan kalau ngerti oh ya saya kan sering itu sering ganti warna gitu tapi saya pakai itu pakai daskrip gitu ini kalau replace warna bisa ya replace warna nih Hai itu ada atribut value itu kita paste di sini atribut value-nya kita find nyeleksi ya kita buka kita find atribut value ya kita paste di sini atribut value-nya kita find nyeleksi ya kenapa yang terakhir tuh dihapus dulu oh F yang terakhir ini ya oke jadi keseleksi warna yang jadi kita bisa ganti misalnya kita ganti warna berarti ini harus masukkan kode warna ya 5 kosong misalnya jadinya yang kolom replace oh di replace ya iya salah 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 di paste lagi di paste lagi nah kita find 0 kita FF 00 20 misalkan ya kita replace nggak ada nggak tahu ya kita coba ini aja deh kita ganti warna ini aja ya kita coba cek di sini nah ini ya kita copy aja Ctrl C kita ganti di sini Ctrl V ya kita kita find dulu find find tuh tadi salah nih udah keganti yang tadi iya udah keganti nih oh ini udah keganti nih udah keganti nih udah keganti ini udah keganti jadi 20 nih coba ya kan kita ganti yang mungkin gantinya terlalu kecil jadi nggak begitu kelihatan ya kita find di sini nah nah baru kita replace oh oke ganti ya jadi bisa langsung replace berdasarkan kode warna betul cakep nih cakep termasuk misal ubah tipe objek sih yang mau awalnya eh apa clone misalkan mau diganti jadi pet gitu eh bisa deh oh gitu ya gitu ya hmm kita ada opsi bawahnya kan oh ini ada nih kita ganti model warna bisa ganti model warna ganti model warna model warna yang RGB jadi ke CMYK gitu kan tergantung kodenya sih tinggal masukin kodenya aja kan sebenernya kalau itu iya sih tergantung kodenya ya iyalah iya 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 betapa kan bisa nyamain fitur di mana Corel itu kan dulu kan ada fitur apa replace dari CMYK iya 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 jadi mesti masang dulu jadi ngembet apa color profile iCC iCC ini file iCC misalnya CMYK nya Adobe gitu dimasukin nanti PDF nya bisa pakai color warna itu iCC color dari yang dimasukin tadi iya 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 ini bisa langsung kalau langsung ya paling pakai importer atau citramanik sih paling gampang ya tapi kalau kemarin kayaknya PDF ya bisa ya PDF ke CMYK bisa kalau jpeg kayaknya masih belum ya jpeg belum jpeg belum jpeg belum jadi lebih ke color profile sih convert lewat color profile oke kalau mau CMYK kalau di inksip sih lebih banyak ke manual ya oke lanjut pak oke kita fitur selanjutnya nih apa nih preference dialog preference dialog oke kita kontrol si V ya nah ini preference apa nih yang terbaru ada ada searchnya sekarang di atas ini ya gambar kaca pembesar nih jadi kita bisa search kita misalkan cari fitur selection yang berhubungan dengan selection langsung kita langsung keluar ya jadi bisa search berdasarkan keyword tertentu jadi teman-teman akan lebih mudah jadi oh ini misalkan di tutorial ini masuknya ke apa gitu ya langsung aja di search disini lebih gampang betul ada lagi ini pak di preference rendering rendering jadi kita masuk ke rendering rendering ada oksi baru redraw well editing ini bisa meningkatkan performa redrawing redraw well editing oh itu kan bagi defaultnya kan ini kan responsif kan itu bisa dikandikan nah kalau konservatif ini seperti apa ini wah ini gak ada keterangannya masalahnya gak ada keterangannya gila iya sayang sekali which improve performance of redrawing with some faster CPUs jadi kalau misalkan kayaknya ini rasanya kalau jangka panjang sih kayaknya gak bisa langsung tiba-tiba gitu ini coba-coba terus ada behavior scrolling di preference behavior scrolling ini nah ini yang sering ditanyain kayak ini behavior scrolling behavior ya di klik di behavior dulu ini cuman ini aja nih kita coba maksudnya ke behavior behavior scrolling oh yang bagian scrolling ya ini apa yang terbaru nih jadi scrolling ini the setting most will zoom by default has been removed jadi kan kemarin banyak yang tanya tuh saya biasanya ada scroll bisa scroll sama sambil apa buat nge-zoom nah ini emang by default nah caranya misalkan mau pake modelnya kayak gitu eh bisa di set eh dimana ini enabling it for the vertical panitasi section about customization ini ini most pan ya enggak yang ini pak yang nge-scroll apa nge-zoom pake scrolling nge-zoom pake scrolling kalau saya biasanya kan tambah kontrol ya kalau biasanya eh juga pak makanya saya emang ada ya jadi yang tanpa kontrol ini sudah dihapus prinsipnya seperti itu ya itu bisa di sudah bisa diaktifin lagi gimana ya jogernya pake kontrol itu sih ini katanya segitu paling nyaman pake kontrol paling nyaman paling nyaman tergantung orangnya sih kalau ini sih semua systemization di mana coba nah ini pak di edit preference interface keyboard Jadi masuk ke keyboard ya Interface keyboard Terus You can customize keyboard shortcut modifier on canvas mouse action Or disable the software entirely For example, holding control for scaling While keeping the object as pedagogy Scaling Scaling Zoom 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 ya Zoom Zoom Nah itu, Zoom references Oh enggak, bukan ini, bukan sih Di mana ya ini ya Ini masuk ke apa ya Zoom in, zoom out tuh kali ya Zoom in, zoom out sih seharusnya Itu bawah itu pak, canvas geometry tuh Canvas geometry ini Isinya ini sih Zoom in, zoom out, coba diganti scroll tuh Zoom in, zoom out Zoom in Oh enggak ini pakai, ano nih Pakai, lamppad nih Itu kan bisa di modik Coba di klik aja dua kali Di yang shortcutnya Bisa enggak? Oh enggak Ini kan ano, cuman plus minus aja Ini plus minus aja Beda nih Jadi kalau zoom in dia tekan plus Seperti itu Socutnya plus Ya maksudnya ini Misalkan mau diganti jadi scrolling pak Kalau mau diganti jadi scrolling Ini yang di Ini kita ganti dengan scrolling Kita enggak? Tidak bisa Tidak bisa Sambil tekan control Control juga enggak bisa Ini harus Tombol di keyboard nih Harusnya nih Kita ganti Misalkan ganti bintang Misalkan ini baru Dia bisa berubah Nah ini karena sudah Dipakai bintangnya ya Kita Bukannya disini Kayaknya Nanti cari dulu nih Kita cari disini Kita coba Zoom Behavior Step Zoom in Zoom out Zoom with middle Mouse click Bukan ya Bukan disini juga sih Jadi kita skip dulu deh pak Kita cari dulu Oke siap Siap Oke Illustrator keyboard Shotcut map Jadi Disini kan sebenarnya Emang udah dari lama kan Bisa pakai shortcut Custom Masuk illustrator Shotcut dari Illustrator Terus Ada lagi Ada tambahan Tema Tema Compact Compact Minwayata Minwayata Ten Ini lebih Kecil-kecil gitu sih Kayaknya mungkin buat Akomodasi Yang dulu Sempat Senggak di komplainin itu loh Buat layar Kecil Gede-gede Nah Ini kalau saya Gak salah lihat Yang compact Minwayata ini Lebih kecil Ini di Preferences ya Preferences Tadi masuknya ke tema Disini Minwayata Nah ini Minwayata Lebih kecil Memang Kalau saya Biasanya Pernyata Adapta Biasanya Ini agak besar Minwayata Inkscape Ini lebih kecil Ini semua Cover nih Iconnya jadi lebih kecil Biasanya ini yang resolusinya kecil-kecil Resolusi monitornya Masih di bawah Full HD Kayaknya memang problemnya Di sini Iconnya jadi kelihatan Yang gede-gede Oke lanjut pak Oke Selanjutnya apa nih Ini opsional sih Gak perlu di Ini karena Maksudnya di extension Extension Fitur Barcode extension No accept tilde Bisa pakai tilde Kemudian Loret apa Extensi Loret Ipsum Sekarang Lupa Flowtext Jadi gak Flowtext yang ada Jadi Shave Kalau dulu kan Cuma Teks biasa Yang puanjang Gitu Ini ada Feedbacknya Terus ada Extension Manager Extension Manager Kemarin Saya coba Juga install Extension Ini ya Manage Extension Perlu di Garis bawah Kalau fitur Ini tuh Masih beta Jadi Escape Stabil Tapi Extension Manager Ini beta Oh gitu Ini gak bisa Diklik punya saya Ini ya Karena tadi Masih buka Jendela Tadi gak sih Referensi Tadi gak sih Masih Masih Enggak sih Yang lain Dulu Dulu Extension Manage Extension Oh ini dia Muncul Jadi ini fungsinya Buat apa Ini tuh Sebenernya Buat Ngebantu Orang-orang Yang misalkan Mau pake Extension Supaya Lebih mudah Pasangnya Gitu Gitu aja Sekaligus Juga Supaya Extension Itu bisa Menulis Standar Kode Jadi Jadi Kemungkinan Tresnya Lebih Kecil Juga Kalau Misalkan Kodenya Standar Dan Untuk Bisa Extension Bisa Kelisket Di sini Itu Mesti Dapat Status Verified Dulu Saat ini Belum Semua Extension Bisa Masuk Karena Masih-masih Extension Perlu Direview Oleh Developer Di Escape Jadi Harus Ada Standarnya Supaya Bisa Masuk Betul Nah Untuk Extension Yang Lawas Itu Nanti Munculnya Di Orpan Extension Yang Sudah Dipasang Nah Ini Kita Tinggal Pasang Aja Berarti Yang Ada Disini Ini Otomatis Langsung Terdownload Langsung Masuk Ke Folder Extension Masuk 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 Pakai Ini Ada Create Package Apa Fungsinya Create Package Create Package Itu Kalau Itu Ngarah Kepanduan Bikin Extensi Panduan Aja Ya Kita Bisa Masang Extensi Di Inkscape Caranya Misalkan Ini Yang Clist Cuman Beberapa Yang Di Install Package Itu Ada Tombol Yang Arah Panah Itu Misalkan Teman Teman Mau Install Package Extensi Yang Udah Download Di Websitenya Inkscape Biasanya Masalahnya Kalau Misalkan Extensinya Agak Standar Tapi Tidak Bisa Jalan Itu Install Install Manual Install Plan Oh Gitu Gitu I Mau Kasih Contoh Pak Yang Apa Yang Coba Pakai Zip Oke Siap Kita Kirimin File Nya Dulu File File Nah Coba Telegram Ya Oh Atau Yang Ini Saya Benar Yang Stable Aja Sekalian Saya Kasih Yang Stable Aja Salin Download Coba Yang Versi Stable Oke Ini Belum Ada Gradient Shaver Belum Belum Oke Kita Mau Pasang Ini Disini Kita Coba Extension Manage Extension Kita Install Package Lalu Kita Enggak Nah Ini Ya Inkscape Gradient Server Server Open Di Active Package Maksudnya Active Package Oh Disini Karena Masanya Manual Detail Detail Loss And Phone Di Klik Ya Ada Gradient Server Berarti Sudah Terpasang Berarti Ini Tandanya Sudah Terpasang Berarti Ya Sudah Ada Di Ini Directory Extension Terus Terus Ini Harus Direstab Dulu Apa Kita Masuk Ini Ada Warning Extension Masuk Kemana Ini Color saya perlu dirasa dulu dan kita respet aja dulu ya dokumen aja extension gradient server ini muncul ini lagi proses review nih oke lanjut Pak kita fitur apa lagi nih yang terbaru nih kita ini agak susah dijelasin ini api change terus command line ini yang perbaikan-perbaikan ini nanti bisa dirasakan sendiri sih export import nah sekarang kan paling sering ditanyain tuh bagaimana export jpg dari Inkscape export jpg dari Inkscape nah ini yang paling ditunggu-tunggu sama temen-temen nih kayaknya nih bisa bikin objek dulu Pak atau pakai objek yang mudah kita objek biasa aja lah ya nah langsung buka di jendela export jendela export ctrl shift A ya nah itu kan ada nama di file name itu tuh png itu ya file name itu sebenarnya tinggal diganti jpg aja Oh ini tinggal diganti jpg SS ya jpg export lalu klik export ya akan muncul mau pakai yang mana nih optionnya nih option kita pilih option di sini kualitinya bisa kita tarik main misalkan maksimal terus maksimal ya seratus ya ada progresif sama non-progresif progresif kita pakai progresif aja ya kalau yang belum tahu nih progresif nih kalau sering apa upload gambar di web kalau bisa sih progresifnya diaktifkan karena itu bisa apa ya membuat lotnya itu itu lebih aman sih kalau di web gambar ini gambar jpg terus pasti laut kayak corden turun dari atas ke bawah nah itu karena kalau progresif itu gambar-gambarnya kayak di Instagram jadi pertama di laut dia buram dulu nanti lama-lama-lama baru jelas itu bedanya oke kita coba oke 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 namanya tadi pet 812 hai 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 kontrol iwak nah ini pet 812 nah ini bagian latar belakangnya jadi hitam nih ya iya karena jpg kan nggak bisa transparan nggak bisa transparan oke berarti harus ditambah latar belakang dulu nih kalau mau export jpg ya betul nah selain ya apalagi jpg ada juga webpay webpay ini yang paling optimize sih sebenarnya lebih nanti bisa dibandingkan ukurannya ya ini juga diganti juga ekstensinya nih iya betul iya betul webpay export oh disini ada ya pengaturan tambahannya ada disini ya kualitinya kualitinya 80 samain aja biar nanti kita bisa bandingkan 100 100 speednya oke kita lanjut ya apa tadi export kita replace aja ini speednya apa nih ada ya itu kompresinya coba yang makanya base base ya oke nah udah kan kita coba cek oke kita cek oke kita cek oke disitik dan wp ya coba ukurannya ada selisihnya nggak pak disini 99,1 lalu disini 13 yang wp level lebih kecil ya jauh lebih kecil berkali-kali lipat coba buktak mungkin karena ini gambarnya polos ya jadi nggak begitu kelihatan mungkin ya standar gambar yang baru sebenarnya webpay sih pak oke yang stiker-stiker yang sering kita lihat di telegram itu kan pohonnya nah karena dia pakai webpay oke gitu oke kayaknya lebih bagus webpay ya karena dia lossless juga oke oke cakep ya ini yang sering kali ditunggu-tunggu sama temen-temen nih jpeg ya coba diklik export us itu pak export us nah ini kalau misalkan temen-temen mau detailnya apa aja sih bisa export ke apa aja ini ada jpeg ini jpeg ya muncul disini webpay muncul adaptif nah yang kita lakukan tadi adalah guess form extension jadi kita tinggal ngubah belakangnya dia sebenernya udah nebak sendiri mau dashboard jadi apa oh iya betul saya lebih enak juga lebih praktis sih daripada buka lebih praktis yang mau nge-save di tempat yang khusus tapi yang kebiasaan pakai ekstensi belakangnya cukup klik disini jadi nanti akan muncul adaptif juga ya ternyata ya oke disini adaptif ya jadi selain jpeg, webpay, adaptif ini dulu seringkali saya pakai ini kualitasnya paling bagus sekarang gak ada pilihan jadi jarang kepakai sekarang oke cakeplah mungkin ada lagi fitur yang paling baru fitur yang paling baru jelas yang paling apa dilihat di depan tadi welcome dialog sama dan kawan-kawannya yang di depan tadi sih yang paling ini ini ditutup aja pak di bukain yang dialog tadi dialog yang mana welcome dialog welcome dialog oke ini dia welcome dialog jadi buat yang belum tahu di quit setup nah itu kanvas itu kan mas ini kenapa warnanya selalu jadi gelap nah itu disettingnya disini sih sebenernya nah ini di tempat saya ini gak bisa ya darknya jadi harus pakai dark terus jadi jadi ketika di light ini gak bisa mas karena tema aslinya udah ini pak pakai dark tema aslinya ya dark tema pokoknya udah dark tema apa tema OS tema OSnya oke iya sih tema OSnya dark tapi kalau tema OSnya white itu dia bisa ya berarti diatur ya bisa kalau light oke oke ini teman-teman bisa ngatur semua ya disini kanvasnya bisa diatur mulai dari solid light ya untuk ngecek transparansi keyboardnya juga bisa diatur nih ya ada pilihan inkscape, coreldraw, ada ilustrator cuman saya sih lebih suka yang inkscape sih soalnya kalau ada tutorial-tutorial gitu biar lebih mudah aja memahaminya ya nah ini tadi yang compact ya ya itu yang minwayata tadi minwayata tadi ya ini bisa diatur di depan jadi lebih mudah ya compact, colorful nanti simbolnya akan berubah ya klasik cakep sih terus ada support ya teman-teman bisa support kalau mau kontribusi atau mau donasi tapi kemarin donasinya masih bermasalah kayaknya masih 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 ya saya coba mintain supaya ada opsi yang lain gitu nggak pakai support ya kayaknya memang lagi ada problem jadi belum bisa donasi ya teman-teman ya terus disini ada time to draw nah ini lebih ke template ya ya preset ya ya preset ya lebih ke preset ya teman-teman bisa buka existing yang sudah pernah teman-teman buka nah itu bisa klik yang lainnya pernah dibuka ya disini terus disini template-nya macam-macam ada print banyak pilihan screen desktop ya bantuan desktop video HD full HD 4K tinggal pakai template-nya aja ya sosial media Facebook dan yang lain-lain ini juga ada ID card icon vaksin nah itu kayak disediakan template screen nih buat kalau lomba-lomba kedepan biar lebih enak kalau mau ikutan oh iya iya kalau mau ikut lomba sudah punya template-nya tidak perlu share lagi tinggal buka disini maka teman-teman bisa ikutan di sana tidak perlu memang kayak gitu kemarin edinya iya 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 eh untuk malam ini cukup itu deh Pak ya barangkali ada teman-teman yang mau tanya kita untuk sampai jam 10 10 aja kali ya udah larut banget oke siap-siap iya tambahin untuk ekstensinya sih mulai dari escape 1.1 ini dijelaskan bahwa kalau pengembang pengembang lain mungkin mau bikin ekstensi mesti pakai python 3.6 sih soalnya versi python sebelumnya itu sudah tidak didukung lagi sama inkscape oh iya oh itu ya musikus pengembang jadi kalau misalkan mau iseng-iseng bikin ekstensi atau misalkan ada ekstensi lawas yang ini dulunya bisa nih kenapa di escape 1.1 nggak bisa nah itu mungkin karena pakai python versi lawas nah karena apalagi yang ekstensi yang pakai python versi 2 tuh nah itu boleh di tulis ulang jadi python 3 ke atas lah 3.6 ya minimal ya iya ini itu sih yang yang cukup klusial buat oke silahkan ber waktu 5 menit 6 menitan kalau pakai python baru itu ada masalah dengan Windows 7 pasti masalah lah kalau di Windows 7 itu kalau di Windows 7 itu 3.9 itu belum disupport 3 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 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 15 15 15 16 17 17 17 19 18 enggak perlu saya rasa langsung aja ya polosan ya tampil apa adanya aja kasih bumper lah siap siap kasih bumper ntar saya share linknya kasih bumper udah habis itu di upload aja langsung soalnya tadi ada terpendala kayaknya di live streaming kasian juga gak enak juga kayaknya iya saya terlanjur nungguin nih iya oke kalau ada ada yang lain lagi enggak kalau enggak ada barangkali Pak Nog ada yang mau disampaikan kalau saya sih enggak ada sih mungkin ucapan terima kasih kali ya buat pengembang ya karena sudah oh iya selamat ini bisa di download belum Pak oh sudah sudah silahkan di download aja oh ya terima kasih Pak gimana Pak Nog lanjut kalau saya mungkin ya lebih ke ucapan terima kasih mengembang ya sudah super sangat banyak sekali untuk pekerjaan-pekerjaan kita ya jadi dengan adanya tools-tools yang baru ini sangat ngebantu sekali khususnya saya secara pribadi ya itu pekerjaan saya sehari-hari kan pakai inkscape ya jadi itu sangat-sangat-sangat terbantu cuman ini kemarin memang lagi ada problem di masalah donasi jadi masih belum bisa donasi sih ya iya itu betul jadi kalau teman-teman sebenarnya memang donasi ini juga perlu sih ya donasi ini jadi supaya pengembang juga tersupport juga sih jadi saya selalu menganggarkan ya jadi kalau memang kalau kita mendesain itu memang biasanya ada anggaran untuk biaya produksi salah satu biaya produksi ini adalah biaya membeli software kalau teman-teman menganggarkan untuk biaya membeli software tapi dengan adanya teman-teman menggunakan software free itu anggaran beli softwarenya itu bisa masuk ke kantong kita pribadi jadi selain bisa masuk ke kantong kita pribadi setengahnya juga bisa kita share ke pengembang jadi jangan lupa kepada pengembang yang sudah support sama kita khususnya yang sudah bekerja yang menghasilkan pundi-pundi rupiah dan dolar mungkin dari pakmu sendiri ya dari fitur inkskip satu di satu ini yang paling nanti-nanti mulai dari versi-versi sebelumnya itu apa pak dan mungkin menurut klub ini akan berkesan untuk kedepannya kalau saya ini sih untuk export ke jpg ya jadi kalau kemarin-kemarin kita kan harus ada harus menggunakan tools tambahan atau harus menggunakan gym biasanya karena ada beberapa customer atau klien itu yang mintanya format jpg tidak mau pnc jadi kita juga kadang-kadang harus beberapa kali kerja lah untuk itu jadi kalau yang fitur yang saya tunggu sebenarnya jpg kalau yang lain saya rasa opsional sih opsional sangat ngebantu sih jujur sangat ngebantu sekali part effect apalagi ya part effect itu waduh luar biasa itu fitur yang gak ngerusak file ya gak ngerusak path jadi kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita jadi objek utamanya gak rusak non destruktif lah ya ya non destruktif sekarang juga kemarin banyak yang baru ya di 1.1 apalagi yang versi sebelumnya kan memang sudah ada yang apa eksperimental ya nah seperti boolean operation nah itu sekarang sudah sepertinya sudah stabil sepertinya sudah siap tempur lah mantap gitu sebenarnya ada lagi tadi yang berlewati yang motong objek itu sih pak itu slicing objek pakai effect itu bisa juga sih kapan-kapan kali perlu dibikin tutorialnya aja kali ya karena bagus juga itu kan bisa motong-motong teman rusak juga kan betul dan itu bisa dipisah masing-masing objeknya itu bisa dipisah nah bener itu nah itu keren gitu cuma gak tau nanti kalau untuk dunia kerja itu kan nanti larinya ke apa ya semacam bikin diagram mungkin ya kayaknya lebih ke kayak misal slicing apa ya kalau di tempat saya kuliah dulu ada sih kayak bikin peta gitu kayak peta antresa gitu kan perlu tuh buat motong-motong wilayah kayaknya bisa dimanfaatkan buat animasi yang slicing ini atau animasi ya oke udah jam 10 teman-teman kayaknya udah mesti kita cukupin dulu mungkin kalau ada ini ada kesempatan kita sambung lagi dan kayaknya bulan di awal-awal bulan ini bakal kita ada apa ngobrol ngobrol def lagi dan salah satu pematerinya itu nanti ada si namanya Kirsti itu nanti deh di luar ini aja di luar sesi aja rekaman bisa dimatikan kali ya terima kasih teman-teman sampai jumpa kembali terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf atas kurang-kurang dan lebihnya saya Rania terus ada Sofyan Pak Rok dan Pak Nandri Adi ada Paman Bayu selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam